bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera semuanya semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita menjalankan aktivitas hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai oke sebelum kita ke materi ijinkan saya untuk memperkenalkan diri saya guru bahasa Indonesia kelas 10 OTKP 1 dan OTKP 2 nama saya Mia Dewi SPD dan saya juga mengajar di kelas 11 dan kelas 12 itu sama mata pelajaran bahasa Indonesia oke sebelumnya selamat kepada kalian yang yang sudah diterima di SMK PGR 1 gantar ini semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kalian untuk diri kalian sendiri dan untuk orang lain dan bisa mentransfer ilmu kepada teman kalian yang mungkin sebelum seberuntung kalian dan di sekolah kita ini sekolah SMK PGR 1 gantar itu sudah menjadi sekolah PK atau SMK PK PK itu sekolah pusat keunggulan atau center of excellence jadi kalian sangat beruntung di keterima di SMK PK 1 gantar karena nanti akan menjadi pusat keunggulan bagi sekolah sekolah lain yang ada di gantar khususnya dan umumnya yang ada di Indramayu nah profil Pancasila dalam pertemuan kita kali ini yaitu mandiri dan kreatif karena nanti di akhir akan ada tugas untuk kalian tugas pertama kalian ya nanti ibu tugasnya dijelaskan di akhir saja oke mungkin itu cukup perkenalan singkat kita pada hari ini langsung kita ke materi materi yang akan dipelajari dalam satu semester ini ada lima bab yang pertama bab satu itu polusi dan populasi nah polusi dan populasi ini membahas tentang teks laporan hasil observasi bab yang kedua pendapat dan pendapatan ini membahas tentang teks eksposisi bab ketiga kritik dan publik membahas tentang teks anekdot bab yang keempat kearifan lokal membahas tentang cerita rakyat atau hikayat bab yang kelima yang terakhir mengulas isi buku membahas tentang buku fiksi dan non-fiksi oke ini adalah tujuan pembelajaran yang yang akan kita dapatkan setelah kalian mempelajari bab ini yaitu yang pertama mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan yang kedua menganalisis aspek kebahasaan dari minimal dua teks laporan hasil observasi yang ketiga menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi dan yang terakhir mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan itu empat tujuan yang diharapkan dalam setelah mempelajari bab ini oke ini yang A mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan observasi adalah pengamatan peninjauan menurut CS Badudu observasi adalah peninjauan secara cermat menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ini menurut ibu jadi kesimpulan dari dua penjelasan di atas itu jadi teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi tentang hasil pengamatan suatu objek jadi kita dalam teks laporan hasil observasi itu kita mengamati suatu objek objek apa yang akan kita amati selanjutnya prinsip identifikasi laporan hasil observasi ini ada enam yang pertama lengkap 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 artinya data dan fakta yang ada dalam laporan harus lengkap jadi dalam laporan hasil observasi itu data datanya harus lengkap yang kedua jelas artinya dalam laporan tidak terdapat peluang penafsiran yang berbeda hal ini dapat dicapai bila bahasa yang digunakan benar dan komunikatif jadi ini penggunaan bahasanya tidak boleh ada bahasa yang ambigu atau ambigu itu mempunyai dua pengertian atau dua makna yang berbeda jadi jangan sampai membingungkan orang lain yang membaca tep laporan hasil observasi kalian yang ketiga benar atau akurat artinya data yang digunakan harus benar sehingga bermanfaat untuk mengambil keputusan yang benar yang keempat sistematis artinya dipaparkan secara runtut dengan model atau organisasi penulisan yang mudah dipahami yang kelima objektif penulisan bersikap apa adanya dalam memaparkan semua informasi yang terakhir itu adalah tepat waktu artinya laporan harus disusun sesuai batas waktu yang ditentukan agar fungsi laporan sesuai dengan kebutuhan jadi misalnya kalian itu membuat teks laporan hasil observasi misalkan jangka waktunya itu satu minggu kalau misalnya jangka waktunya itu lebih dari satu minggu berarti kalian itu sudah tidak tepat waktu jadi harus disesuaikan apakah satu minggu itu cukup untuk mengobservasi objek tersebut atau kurang kalau misalnya dikira objeknya itu sulit di observasi maka waktunya itu dikira-kira lebih panjang atau mungkin dua minggu atau tiga minggunya jadi harus tepat waktu kalau misalnya objektif itu jadi sesuai atau apa adanya sesuai yang kalian lihat itu ditulis di laporan hasil observasi jangan sampai hasil observasi tersebut di karang oleh kalian sendiri itu tidak boleh karena prinsipnya itu harus objektif apa adanya sesuai dengan yang kalian lihat yang kalian dengar begitu dan yang kalian amati jadi jangan di karang-karang misalnya kalian meneliti suatu objek itu tentang cara membuat toge misalnya hari pertama hari kedua kalian teliti apakah ada yang sudah berkembang atau belum misalnya kalau laporan itu di karang-karang otomatis hari pertama sudah muncul akar sepanjang 5 cm misalnya terus sudah muncul batangnya sepanjang 10 cm nah itu di dalam laporan hasil observasi itu tidak boleh karena tidak objektif kalau objektif itu adalah apa adanya yang sesuai dengan apa yang kalian lihat apa yang kalian amati oke cukup sekian ya materi kita di pertemuan kali ini mungkin mungkin hanya pengenalan pengenalan singkat tentang materi-materi yang akan kita bahas mungkin nanti minggu depan akan lebih detail lagi nah dan jangan lupa nanti juga akan di ibu akan menggunakan aplikasi g-meet atau google meeting jadi kalian tolong untuk mendownload aplikasi google meet nya ya itu wajib ini kalian mendownload aplikasi google meet yang ada di playstore nah setelah kalian menginstal nanti mungkin satu minggu dua minggu sekali atau satu bulan sekali kita akan adakan google meet ya dan untuk absen silahkan kalian absen di web smk bagi yang sudah melakukan daftar ulang bagi yang belum melakukan daftar ulang maka secepatnya karena supaya kalian itu tidak tertinggal pembelajaran oke ibu harapkan kalian selalu menjaga stamina kalian jaga kesehatan kalian jangan sampai kalian itu sakit karena masa-masa seperti ini itu rentan sakit jadi harus menjaga stamina kalian oke untuk tugas di pertemuan kita kali ini ibu menugaskan kalian cari pengertian laporan hasil observasi menurut para ahli cari di google cari beberapa pengertian menurut menurut ahli kemudian kalian simpulkan dari 3 atau 4 pengertian para ahli tersebut kalian simpulkan jadi laporan hasil observasi menurut saya adalah bla 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 nah jadi ada kesimpulan pendapat kalian dari dari ketiga atau ke empat pengertian laporan hasil observasi menurut para ahli tersebut nanti ditulis di buku kalian materinya dicatat dan jangan lupa tugasnya juga dicatat kemudian kirim ke WA saya oke sekian pertemuan kita kali ini semoga bermanfaat dan semoga kalian juga memahami apa yang sudah ibu jelaskan tentang teks laporan hasil observasi wabilahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh